Mau tampil cantik harus pelihara aset kita, kemudian dipoles sedikit dapatnya full package dari dalam cantik, dari luar cantik, kemudian perilaku kita juga cantik. Kaya nya sih dari kecil ya, karena memang pada saat saya kecil saya itu suka banget dandan pakai alat makeup mama, kemudian pakai baju mama, sepatu mama. Ya mungkin semua perempuan waktu masih kecil pasti mengalami hal itu ya. Makin besar saya malah kecemplung di dunia entertainment, dimana saya pasti makeup-an setiap hari. Disitu lebih di feed lagi ya, hobi saya dalam kecantikan gitu. Jadi bisa dibilang saya lumayan beauty junkie, memang dari dulu setiap kali saya makeup, meskipun sama makeup artis, saya pasti bawa produk sendiri. Itu bisa ditanya deh ke semua makeup artis yang pernah makeup-in saya, saya pasti pernah bawa produk makeup saya sendiri. Mau dipakai mau nggak, yang penting dibawa. Jadi dalam tas saya pun juga banyak produk makeup. Jadi bisa dibilang ya, lumayan beauty junkie ya. Tetapi kalau untuk kecantikan sendiri, how I see beauty itu dari dulu tuh oke kita bisa pakai makeup ya kan untuk mempercantik diri kita secara fisik, biar keliatan lebih appealing, biar kita juga lebih percaya diri. Itu kan jadi boost juga kan sebenarnya untuk rasa pd seorang wanita gitu. Jadi makeup is apa ya, is a beauty essential. Nggak perlu makeup yang tebal gitu ya kan, yang full coverage, yang full makeup semua, nggak perlu. Tapi menurut saya meskipun kita hanya pakai lipstick, pensil alis, blush on, itu aja juga udah cukup sih sebenarnya. Dan untuk saya kecantikan meskipun oke dipoles, banyak orang yang bilang, ah itu kan polesan, itu bukan cantik beneran. That's why I take it back further, kayak oke apa itu kecantikan gitu. Sebenarnya kan kecantikan ya cliche banget dengan kecantikan luar dan dalam, tapi it makes sense gitu. Kalau misalnya kita poles ya kan diri kita, kita pakai makeup, itu kan obviously kita jadi lebih percaya diri. Kalau kita lebih percaya diri, kita jadi lebih positif. Kalau kita lebih positif, itu kan juga sesuatu yang baik untuk diri kita, untuk kesehatan kita, untuk cara berpikir kita, untuk influence kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi makeup is an essential product gitu yang kita butuhkan sehari-hari. Kemudian kalau kecantikan dari dulu, saya selalu percaya bahwa untuk cantik kita juga perlu aset-aset kita dalam kondisi yang baik. Aset-aset kita seperti apa? Ya kulit, ya kan, kemudian mata yang cerah, ya kan, bibir yang tidak kering dan pecah-pecah. Ya itu cara kita menjaganya seperti apa, itu nggak ada cara instan ya. Itu kita nggak mungkin, ya udah pakai lip balm aja. Itu nggak mungkin hanya lip balm aja. Itu pasti kita juga harus merawat dari dalam ya. Itu bagaimana berolahraga, ya kan, keringetan kan juga sangat bagus untuk kesehatan kulit, keluarin toksin-toksin. Kemudian juga asupan makanan kita itu tuh kunci banget. Jadi 80% dari diet kita itu harus menunjang penampilan kita. Jadi kalau misalnya kita makannya goreng-gorengan, jajanan dan kita tidak pernah makan sayuran dan buah-buahan atau minum air yang cukup dalam sehari, nggak mungkin kita bisa punya kulit yang bagus. Jadi aset kita juga jadinya tidak terpelihara dengan baik. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya mau tampil cantik, harus pelihara aset kita. Kemudian dipoles sedikit, dapetnya full package. Dari dalam cantik, dari luar cantik. Kemudian perilaku kita juga cantik. Oke banget. Iya, diet juga. Diet tuh bukan berarti, aduh diet nih biar nggak gendut, ya kan. Obviously setelah punya dua anak, badan saya juga nggak kurus-kurus seperti dulu gitu. Karena saya nggak diet. Karena saya nggak percaya kalau diet kita harus memaksakan diri kita untuk tidak makan gitu. Menurut saya, diet itu kita harus makan. Tapi kita pilih-pilih yang kita makan apa. Bukan berarti nggak boleh makan gorengan sama sekali atau nggak boleh makan martabak. Aduh, saya kayaknya mendingan nggak. Nggak mungkin saya nggak makan martabak gitu kan. Tapi, moderasi aja gitu. Nggak usah banyak-banyak. Itu martabak nggak akan kemana-mana. Tukangnya di situ juga kok, ya kan. Toko martabaknya juga nggak akan pindah. Kalau perawatan, saya selalu percaya kita selalu harus olahraga. Jadi kalau untuk olahraga, saya sukanya yoga. Tapi saya juga suka ke gym. Karena yoga bagus untuk lean, untuk tubuh supaya tetap fleksibel. Meskipun kita berusia, tapi tubuh kita tetap fleksibel dan posturnya juga bagus. Namun saya juga campur jadi di mix sama gym. Karena kalau di gym bisa kardio, kemudian bisa ngangkat lift weights. Itu kan juga exercise untuk otot-otot kita. Supaya pada saat nanti kita tahu kita nggak bungkuk, tapi kita tegak. Karena otot-otot kuat gitu kan. Banyak orang yang bilang, aduh nanti kalau udah tua kita harus minum kalsium aja. Biar tulangnya nggak kropos. Padahal kan sebenarnya bukan tulangnya kan. Sebenarnya kita bungkuk, oke ada tulangnya. Tapi sebenarnya kuncinya adalah otot kita nggak pernah dilatih. Jadi tidak bisa mengangkat badan kita atau tidak kuat untuk mengangkat tulang-tulang kita. Jadi of course kita harus melatih. Banyak orang yang jalan. Orang yang jalan biasanya kan kalau tua juga kelihatan masih segar. Nggak perlu ke gym sih, bisa dengan jalan, lari, ya kan. Atau kerja rumah. Ngurus anak juga lumayan loh. Banyak yang nanya kalau karir di entertainment gimana? Apakah sudah ditinggalkan? Saya nggak pernah bilang, wah saya udah stop, udah finish lah selesai saya di entertainment. Karena bisa dibilang saya itu besar di dunia entertainment. Saya waktu itu mulainya setelah lulus SMA ya. Jadi saya itu beranjak menjadi seorang wanita. Itu saya udah di dunia entertainment. Jadi saya banyak belajar di situ bisa dibilang ya. Saya nafas, saya hidup dari dunia entertainment. Jadi itu udah menjadi soul saya. Udah menjadi kayak apa ya, kebiasaan saya gitu. Orang-orangnya juga saya kenal semuanya. Jadi udah menjadi dunia saya lah. Tapi memang setelah punya anak, saya nggak mengambil beberapa langkah mundur ke belakang. Untuk menolak job-job dan tidak menerima pekerjaan-pekerjaan. Dimana itu mengambil waktu saya yang panjang, yang syutingnya malam, sampai subuh, yang meninggalkan anak per jam-jam. Saya nggak bisa karena saya harus urus anak, anaknya ada dua. Dan memang ya saya bersyukur saya diberikan pilihan untuk apakah mau sama anak-anak ngurusin anak atau tidak. Maksudnya, of course saya akan ngurus anak. Tapi maksudnya untuk lebih meluangkan waktu sama anak-anak. Jadi pekerjaan saya dijadikan nomor dua gitu. Jadi pas awal-awalnya saya bisa tuh seperti itu. Cuma lama-kelamaan karena saya udah terbiasa aktif, terbiasa kerja, terbiasa otaknya tuh harus jalan terus gitu kan. Akhirnya saya bilang, saya nggak bisa nih, saya nggak bisa kalau misalnya saya nggak kerja. Akhirnya saya mulai dengan bisnis. Jadi setelah anak pertama saya lahir, saya mulai bisnis saliran sehat. Karena waktu itu saya kekurangan zat besi. Jadi saya mencari makanan yang banyak zat besinya. Akhirnya mulailah bisnis pertama. Terus bisnis yang lain-lainnya juga follow through setelah itu gitu ya kan. Dan yang paling baru adalah lipstik ini. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya bisnis itu bukan pelarian. Tapi more like untuk saat ini saya lebih fokus ke bisnis. Karena untuk mengatur waktu saya. Dimana saya harus jemput anak, kadang antar anak. Anak saya perlu apa. Atau bisa dibilangkan saya juga single mom ya. Jadi kayaknya saya kalau ninggalin anak juga saya nggak tega. Saya ngerasa kayak I have to be there untuk mereka. Saya harus di situ, di rumah. Dan saya harus kalau bisa ya saya selalu ada untuk mereka. Jadi pada saat saya bisnis, saya bisa tuh bisnis dari rumah. Kalau meeting ngajak anak, ya kan. Kalau pagi ngantar anak kerja dulu. Kemudian nanti pas mereka pulang sekolah saya udah di rumah. Nah, jadi saya ngatur waktunya tuh lebih fleksibel. Dibandingkan kalau saya syuting, saya harus pergi 6 jam. Atau saya harus pergi lama-lama. Kadang sampai subuh. Subuh pulang tidur, berangkat lagi pagi. Mungkin saya nggak akan kuat ngurus anak kalau kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang yaudah. Saya sekarang bisnis. Dan itu adalah dunia yang saat ini lagi cocok banget dengan hidup saya yang sekarang. Bersama anak-anak yang masih kecil di bawah umur 5 tahun. Ya udah, saya diberkati sangat amat banyak ya. Saya maksudnya bisnis jalan responnya positif. Bisnis ini jalan responnya juga positif gitu. Realistik jalan luar biasa responnya gitu kan. Jadi saya tuh yang kayak, ya udah. I might be doing something right nih. Kayaknya saya di jalan yang benar nih ya Tuhan. Menjadi seorang ibu itu seperti dunianya tuh diputar balik completely ya. 180 derajat gitu. Kita hidup bukan untuk diri kita lagi. Saya ngerasa sih seperti itu ya kalau untuk saya. Dan saya ngerasa bahwa setelah menjadi seorang ibu, It's such a wonderful feeling untuk punya anak yang keluar dari tubuh kita. Saya bisa ya ngeluarin anak gitu dan ngurusin. Dan anak saya bisa tertawa pada saat saya ngomong apa atau apa. Jadi komunikasi dan juga apa ya. The bonding you have with your child itu beda. Jadi kalau dulu saya tahu arti kata cinta gitu kan. Saya tahu cinta. Tapi setelah punya anak tuh kayaknya lebih di emphasize lagi gitu. Kata cinta tuh lebih kayak, Oh cinta itu tidak memikirkan diri sendiri. Cinta itu completely memikirkan orang anak ini yang kecil yang membutuhkan kita. Yang kayaknya apapun dalam hidupnya tuh tergantung sama kita. Jadi itu bener-bener yang kayak, wah cinta tuh lebih besar lagi scope-nya sebenernya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!